Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang dan malam Kicau maniatimanapun berada Semoga selalu diberikan kesehatan Amin Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tips tentang Cara mengobati burung kenari Yang kakinya terkena camur Ataupun pupul Jadi bubul atau jamur pada burung kenari Disebabkan oleh kurang terjaganya Kebersihan sangkar Maka dari itu kita harus sering-sering Membersihkan sangkar burung kenari Karena burung kenari ini adalah Tipikal burung yang Rawan atau yang rentan Sakit ya teman-teman Jadi burung kenari ini kalau Kurang terjaganya kebersihan sangkarnya Bisa berakibat napas ataupun Jamur atau bubul seperti ini Jadi bubul ini disebabkan oleh Kotoran burung kenari ini sendiri ya teman-teman Jadi saat burung ini dia turun ke Sangkar bawah Atau ke alasnya Kalau sangkarnya bagian bawah Cara kita berikan Dengan otomatis Si kaki burung kenari Dia akan menginjak kotorannya sendiri Nah dengan berulang kali begitu terus Maka si burung kenari ini dia akan Tumbuh jamur atau bubul seperti ini Nah maka dari itu Harus sering-sering kita bersihkan Sangkarnya Nah disini saya akan memberikan Tips mudah untuk menghilangkan Atau mengobati jamur atau bubul pada burung kenari Jadi disini saya cukup menggunakan Salep 88 seperti ini ya teman-teman Nah ini biasanya banyak dijual di apotek Atau di warung-warung Harganya sekitar 12 ribu saja Oke langsung saja kita tangkap burungnya ya teman-teman Oke teman-teman Jadi ini burung kenarinya sudah saya tangkap ya teman-teman Bisa teman-teman perhatikan sendiri Jamur atau bubul pada burung kenari ini Sudah sangat parah ya teman-teman hitungannya Karena kalau tidak segera kita obati Nanti bisa berakibat fatal ya Nanti jari kenari pun bisa berakibat putus ya Maka dari itu harus kita obati secepat mungkin Nah jadi untuk proses pengobatannya sangat simpel ya teman-teman Kita cukup mengolaskan Salep 88 yang kita beli di apotek tadi Langsung kita aplikasikan Atau langsung kita salepkan di Bagian kaki yang berjamur Nah sambil sekalian kita gosok-gosok halus seperti ini ya teman-teman Atau kita usap-usap Biasanya saat kita melakukan Pengobatan pertama seperti ini Si jamur dia akan sudah mulai terkelupas ya Kalau sekalian kita usap-usap seperti ini ya Tapi halus saja ya jangan terlalu paksa Jadi untuk proses pengobatan pakai salep 88 ini Biasanya perjalan dua kali pengobatan ya teman-teman Nanti dia sudah sembuh total Jadi jamur ini sifatnya dia membuat burung kenari gatal ya teman-teman Kalau tidak kita obati yang pasti akan mengganggu aktivitas burung kenari Dan pastinya untuk tingkat kegarut caranya dia akan berkurang Sampai bagian bluetooth juga ini ya teman-teman Saking parahnya ini Jadi nanti setelah kita selesai melakukan penyalepan seperti ini Atau pengobatan Nanti terus Bekas salep atau obatnya ini Kita lah pakai tisu ya teman-teman Jadi biar tidak terlalu Banyak nempel di kaki kenarinya Nah pasti teman-teman Khawatirnya nanti kalau dipatokin burung kenari gimana Sebenarnya gak apa-apa sih Karena saya sudah sering melakukan pengobatan dengan media salep 88 ini Oke teman-teman Setelah kita selesai melakukan pengobatan atau penyalepan pada burung kenari Maka untuk tahap selanjutnya kita lah pakai tisu ya teman-teman Jadi biar tidak terlalu banyak salep atau obatnya yang nempel pada burung kenari ya teman-teman Nah kalau sudah tinggal kita masukkan ke dalam sangkar saja Oke teman-teman jadi ini burung kenari yang habis kita obati tadi ya Jadi setelah kita obati atau kita salep kakinya biasanya efeknya si burung dia akan diam sementara ya teman-teman Atau tidak berkicau sementara Nanti kalau dia sudah ngerasa enak pasti dia sudah mulai berbunyi lagi Jadi saat dia habis kita obati pasti dia ngerasa sakit atau panas ya teman-teman Gak apa-apa itu emang resiko kita obati Itu kan juga demi kebaikan burungnya Nah nanti untuk proses pengobatan yang kedua bisa kita lakukan selang dua hari dari sekarang Biasanya nanti saat kita lakukan penyelepan kedua itu si burung sudah sembur total ya teman-teman Jadi jamur atau bubul yang ada pada kaki burung kenari ini biasanya sudah rontok semua Jadi untuk proses pengobatan dengan media salep 88 ini cukup kita aplikasikan atau kita salepkan cukup dua kali saja ya teman-teman Yaitu selang dua hari dari sekarang Jadi nanti setelah kita lakukan pengobatan ini sementara jangan kita mandikan atau kita semprot dulu ya teman-teman burungnya Jadi biar untuk penyembuhan kakinya dia lebih optimal atau lebih maksimal ya Terima kasih telah menonton!